Terima kasih telah menonton. 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 Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abduraman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terkini ialah Joko Widodo. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pancasila, lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila hadir di tengah hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat yang berisi ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan 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 yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Garuda itu sangat kokoh, kuat. Seperti I.R. Suikarno. Dia sangat berjuang untuk memuat. Kemerdekaan di Indonesia. Kemerdekaan! Kemerdekaan! Nah, Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal dalam mitologi kuno sebagai kendaraan Dewa Wisnu nih, yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. W.R. Ridolf Supratman. W.R. Supratman. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Waduh. I.R. Soekarno. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia yang diciptakan pada tahun 1928. Pencipta lagu ini ialah W.G. Rudolf Supratman. Terima kasih. 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 dari Apaya Minggu ini? Sampai jumpa di episode berikutnya.